Investigasi militer yang diluncurkan awal tahun ini telah mengungkapkan bahwa pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah telah menjadi sasaran pencurian dengan berbagai senjata dan peralatan sensitif yang hilang. Laporan The Intercept mencatat bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di kedua negara tidak mampu mengamankan peralatan apalagi personel. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah. dari faksi perlawanan Irak yang didukung Iran. Hal ini dilakukan sebagai solidaritas terhadap perang genosida Israel yang didukung AS terhadap Gaza yang diluncurkan bulan lalu. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah meningkatkan serangannya sebagai tanggapan termasuk serangan presisi terhadap fasilitas pelatihan dan rumah persembunyian di Suriah yang diduga digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun pangkalan-pangkalan di Irak dan Suriah beroperasi untuk melakukan misi kontraisis, pangkalan-pangkalan tersebut juga berfungsi terutama sebagai penghalang terhadap Iran. Awal tahun ini, outlet tersebut mengungkapkan bahwa peralatan artileri AS, sistem senjata dan amunisi khusus senilai ratusan ribu dolar telah dicuri dan beberapa di antaranya berakhir di tangan organisasi teroris termasuk DAES. Dokumen terbaru tentang pencurian di Irak tidak pernah dipublikasikan oleh militer dan ditemukan dalam file investigasi kriminal yang diperoleh melalui Freedom of Information Act. Penemuan ini juga merupakan bukti terbaru bahwa pos-pos militer AS di wilayah tersebut dan di belahan dunia lain menjadi sasaran yang menggoda bagi para penjahat. Soalnya seorang Direktur Cause of War Project di Brown University, Stephanie Sovel, mengatakan perang melawan teror belum berakhir hanya saja berubah. Ia memahami bahwa pencurian senjata ini hanya satu dari banyak dampak politik dari kampanye yang sedang berlangsung. Sebagai informasi awal pekan ini, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan bahwa pasukan AS di Irak dan Suriah telah diserang sebanyak 66 kali sejak 17 Oktober. Akibat serangan itu, sekitar 62 personel AS terluka. Dari total serangan, 34 terjadi di Suriah dan 32 di Irak.